Halo guys, ketemu lagi dengan saya disini saya mau bikin video nih video mengukur amper meter yang didapat dari ini dari step down 20 amper ya untuk mencarger sebuah aki yang menggunakan arus dari panel surya nah ini panel surya nya masih tetap 50 amper watt big kemudian untuk aki masih tetap aki yang kemarin saya bergunakan dan sekarang saya mau uji kalau kemarin yang sudah saya lakukan menggunakan SCC yang didapat 1,5 amper ya guys coba nanti kita lihat kalau kita menggunakan step down ini apakah amper yang didapat lebih tinggi atau mungkin sama saja oke kita langsung sambung-sambungkan dulu ya guys ya biar mempercepat kita singkirkan aki nya untuk settingan dari apometer sudah saya setting posisi di 10 amper DC kemudian kabelnya juga jacknya sudah saya atur nanti kita tinggal menyalakan kemudian mengkonekkan ke step down gitu guys yang pertama-tama kita sambungkan dulu dari aki wah kalau ini terbalik ya guys ya kalau ini mungkin beda dengan cara menyambungkan ke SCC ya kalau ini lebih baik kita sambungkan yang dari panel soreanya dulu gitu ya jangan dari aki nya dulu gitu guys biar tidak ada arus balik ke sana ya ini kan arusnya kan mengirimkan ya bukan menerima gitu guys jadi kita sambungkan yang pertama itu yang inputnya saja dulu kalau untuk step down gitu guys oke kita sambung-sambungkan dulu yang input teman-teman harus hati-hati jangan sampai terbalik ya kalau terbalik nanti rusak bisa waduh bahaya dong teman-teman ya disini kita mau uji coba malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya harus harus dicermati dan sabar kalau untuk elektronik itu guys sebab kalau sampai terjadi apa namanya konsleting ini fatal ya rusak rusak ini kabelnya terlalu lebar ini guys nah sudah masuk input sudah terbaca ya guys lampunya sudah nyala tuh nah tuh 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 kelihatan ya guys ya nah itu artinya kita sudah dapatkan arus dari panel surya sekarang kita sambung guys ini kita nyalakan dulu powernya sudah nyala kita lihat nanti disana kemudian ini potensio ya multi turun nanti kita setel setel jangan lupa kalau yang plus atau positif ini masuknya ke positif bisa bisa gak masuk ke sini guys soalnya tebal ini bisa oke sekarang yang negatif dari aki kita masukkan ke negatif ke step down gitu guys nah sekarang sudah siap ya sekarang sudah siap kita sambungkan positif aki ke kabel yang hitam dari apometer oke kita lihat guys nah guys itu guys 1,5 1,6 ya sekarang kita putar-putar untuk mendapatkan ampere yang lebih tinggi coba ya bisa gak gas ini yang fall turun ya ini naikkan 1,45 guys kalau yang ampere coba gas bisa gak gas bisa gak gas ini turun ya kita naikkan coba kita putar-putar lagi kita dapatkan ampere yang tertinggi berapa ya gas gas ternyata turun gas kita kembalikan lagi gas gas Oh ternyata enggak bisa case Gitu case Ternyata enggak bisa case Itu naik lagi case Kita perhatikan ya case 1,54 Ini kita setel-setel guys Setel-setel potensio multi-turn yang ada di step down ya 1,5 1,9 7 6 Kita turunkan bisa enggak ini case Berarti Kalau saya baca itu sama ya case ya Hasilnya Tadi Ada 1,7 Tadi lihat 1,7 Betul enggak ya 1,5 Sama case 1,5 case Aduh gelap Tuh case Wah Bisa diketahui guys Ini sudah mentok ini guys 1,5 ya Kalau tadi Kemarin ya Kemarin itu Berarti 1,4 ya Kalau enggak salah ya Selisihnya cuman berapa itu guys Kalau menggunakan SCC Dan menggunakan Step down itu selisihnya berapa itu Kemarin 1,4 ya Kalau ini 1,5 0,1 ya guys ya 0,1 saja selisihnya guys Itu guys Hasilnya guys Bisa dipahami ya Berarti selisihnya tidak begitu signifikan guys Ternyata guys Jadi ya memang lebih bagusnya memang pakai MPPT guys Demikian guys Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya